Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky RU 3 Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial setelah pesan-pesan berikut ini Oke teman-teman perkenalkan nama aku Ahmad Rizky pada kesempatan ini aku akan membagikan tips atau tutorial kepada kalian Gimana cara memanipulasi foto bersama Natasha Wilona pastinya di luar negeri dong Nah penasaran seperti apa contohnya dan contohnya akan seperti ini bro Gimana bro? Bagus kan bro? Seperti biasa saya ingatkan kembali kepada kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar ada ketinggalan video-video baru kami So lanjut ke tutorial Oke teman-teman kali kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Dan ini adalah hasil editing kita hari ini ya bro Yaitu manipulasi foto bersama Natasha Wilona Ya bisa dikatakan seperti ini bro Yap kurang lebih seperti ini fotonya nanti akan kita manipulasi Dan seperti biasa saya telah menyiapkan bahan-bahan mentahnya Di sini ada foto saya yang seperti ini Gayanya dengan matahari Yang di sebelah sini juga ada mataharinya ya Dan juga di sini terdapat background mentah dari Natasha Wilona ya Nanti saya kasih link di description untuk mendownloadnya biar mudah ya Oke pertama-tama kita langsung saja ke tutorial Kita pergi ke background saya Kita akan menyeleksi bagian objek orangnya saja Kita tekan klik W pada keyboard kalian untuk memunculkan quick selection tool Nah kita perbesarkan brushnya menggunakan tutup kurung seperti ini saja Nah dan apabila sudah seperti ini kita seleksi bagian orang yang saja kita alt sambil scroll mouse Dan kita geser sambil space seperti ini Dan kita perkecilin brushnya menggunakan buka kurung Nah dan kita seleksi sampai selesai ya bro Intinya seperti itu Nah bro dan apabila sudah seperti ini bro Kita pergi ke sini ke move tool ini Dan waktu kita potong ke background orang di sini Ada background Natasha Wilonanya Kita tarik ke sini Nah ini background dari Natasha Wilonanya ya Kita lepaskan seperti ini Kita ctrl T sambil di keyboard ya Seperti ini Kita alt sambil scroll mouse dulu Untuk menzoom outnya Dan kita tahan shift di bagian atas ini ya bro Kita tahan shift Nah kita perkecilin seperti ini untuk meratakan kiri kanannya Oke kita tahan shift lagi Nah kita sesuaikan dulu ya ukurannya ya Ukuran dari badan saya ini ya Oke kurang lebih seperti ini Nah kita bisa merotasikannya seperti ini bro Nah kurang lebih seperti ini Kita perkecilin dulu Nah Yap Seperti ini udah pas Kurang lebih seperti ini ya bro Nah kita enter saja apabila menurut kalian udah pas seperti ini Dan apabila kalian menurut kalian ini kurang lebar ya Menurut kalian ya Kita bisa tekan ctrl T lagi Kita lebar dikit seperti ini Nah biar agak sedikit melara pada saya Nah kurang lebih seperti ini Dan apabila sudah seperti ini bro Kita akan menghapus bagian yang tidak penting seperti ini Ada yang masih background yang mengganggu disini ya bro Kita tekan huruf E pada keyboard kalian Untuk memunculkan eraser tool Dan jangan lupa kalian menggunakan mode painting disini Biar lebih mudah ya Memilih brush-brushnya ya Disini aku akan menggunakan yaitu Hard Run Preset bawaan dari Photoshop Dan kita alt sambil scroll mouse dulu ya Disini Nah kita hapus saja bagian-bagian yang tidak penting seperti ini ya bro Pokoknya sampai rapi ya bro Sampai gak ada yang background yang mengganggu lagi ya bro Seperti ini Oke Nah bro Dan apabila sudah seperti ini bro Kita sudah selesai menghapus bagian yang tidak penting kita pergi ke move tool ini Seperti biasa kita akan sedikit menyesuaikan bagian pewarnaan ya bro Disini kita beri nama dulu ya bro Layar satunya ini kita beri nama yaitu Objek saja Biar gak usah pusing-pusing ya Nah kita beri nama objek Dan apabila sudah seperti ini bro Seperti biasa kita akan menyeleksi bagian orangnya saja Kita pergi ke layar ini Kita tekan ctrl double click pada mouse kalian seperti ini Nah akan muncul layer style seperti kita oke saja Dan akan terseleksi secara otomatis seperti ini Dan apabila sudah seperti ini bro Kita pergi ke sini ke quick new fill arrangement layer Disini ada yang namanya Nah color balance Kita agak sedikit memerah-merahkan dikit ya bro Nah bagian wajah saya dikit Nah kurang lebih seperti ini Dikit aja Jangan terlalu banyak Sekitar plus 6 Dan warna kuning-kuningan ini Jangan di otak atik juga ya Biar gak bagus Gak bagus kayaknya di otak atik ya Jadi plus 6 saja Dan apabila sudah seperti ini bro Waktunya kita akan menyeleksi bagian wajah saya disini Kita bisa klik W pada keyboard kalian Dan jangan lupa kalian harus pergi ke layar objek ini Kita perkecilin brushnya menggunakan Buka kurung seperti ini Nah kita seleksi bagian wajah saja Dan apabila sudah terseleksi seperti ini Kita pergi ke sini ya bro Kalau layer objek kita Control J Nah secara otomatis akan tercopy seperti ini Kita beri nama dulu ya Yaitu wajah disini Kita beri nama Nah dan apabila sudah seperti ini Kita klik control Double click pada mouse kalian Seperti ini Kita oke saja ke Create new glow adjustment layer Disini ada hue and saturation Kita mainkan saturationnya Biar agak sedikit memerah-merahkan wajah saya disini bro Nah kurang lebih seperti ini Dan agak sedikit gelap-gelap Kurang lebih seperti ini Gelapnya jangan terlalu Jangan terlalu banget ya Nah Kita tutup Dan apabila sudah seperti ini bro Kita pergi kemana lagi Kesini lagi ke layar wajah Kita control Double click lagi pada mouse kalian Disini klik oke Dan apabila sudah seperti ini Kita pergi ke create new fill arrangement layer Nah Disini ada yang namanya effect pattern Nah kita gunakan effect pattern ini Dikit-dikit aja ya bro Nah disini Kita opacity nya kita kurangin Nah Dikit aja Seperti ini Nah biar agak sedikit Nah bagus sedikit ya Sedikit-sedikit Lumayan ya Kurang lebih seperti ini Kita coba 9% aja dulu ya Nah barunya Sisanya kita akan Melakukan objek disini ya Kita berikan effect pattern ya Waktu punya di objek ini Kita control double click pada mouse kalian Seperti tadi Nah kita ke create new fill arrangement layer Disini ada yang namanya effect pattern Kita gunakan Secara keseluruhan Seperti ini Kita klik oke Kita kurangin opacity nya Seperti ini Nah Dan Seperti ini dulu ya Kita coba Yap Dan apabila sudah seperti ini Kita pergi ke sini Ke layar paling atas Nah di atas ini Kita berikan efek juga Seperti tadi kita ke create new fill arrangement layer Disini ada effect pattern Nah sini secara keseluruhan Kita klik oke saja Tenang saja apabila sudah seperti ini bro Jangan khawatir Ini bukan error Tapi kita akan Kurangin opacity nya Biar nah Kayak keliatan ada Agak efek-efek seperti ini Kayak efek faded Seperti ini bro Nah Yap kurang lebih seperti ini Dan apabila sudah seperti ini Kita cukup memainkan Pewarnaan wajah saja ya bro Disini Oke Pewarnaan wajah dan pewarnaan Wajah saja saja ya Oke Kita pergi ke sini Ke layar wajah Kita klik Control Sambil double click pada mouse kalian Sekini kita klik oke saja Kita pergi ke brightness and contrast Nah disini Breakness and contrast nya Kita kurangin Nah kurang lebih seperti ini Nah Yap Kita pergi ke layar Bay object nya Seperti ini Kita klik control Double click pada mouse kalian Klik oke saja disini Kita pergi ke create new fill arrangement layer Ke brightness and contrast Kita kurangin Nah seperti ini Iya Nah kita tutup saja Dan apabila sudah seperti ini Kita pergi ke layar wajah ini Efek pattern nya kita kurangin Karena ini kan efek pattern wajahnya Kita kurangin ya 9% Jadi sekitar 3% saja Atau 6% saja ya Biar lebih mantap gitu ya Dan apabila sudah seperti ini bro Waktunya sedikit kita memberikan efek vibrant Si bro Di bagian wajah saya Nah oke Kita pergi ke layar paling wajah ini Ke background wajah Kita klik control Double click pada mouse kalian Nah klik oke saja Kita create new fill arrangement layer Kita pergi ke vibrance Nah Oke Nah kita Kurangin seperti ini Vibrance nya Siap Plus 1 Oke Dan apabila sudah seperti ini bro Ya kurang lebih seperti ini saja Dan apabila sudah seperti ini bro Efek vibrance yang di bagian tubuh saya ini Kita kurangin dulu ya bro Karena ini terlalu mencolok banget ya Nah 6% kita kurangin Menjadi seperti ini Nah Kan Enak juga dilihat gitu ya Sekitar Tambahkan dulu ya Sekitar 3% saja Nah Kurang lebih seperti ini bro Dan apabila sudah seperti ini bro Waktunya kita akan sedikit memberikan Eh Sedikit manipulasi ya bro Di bagian kepala Ini apa yang manipulasi ya Ini karena Disini kan gak ada topi Ya bro ya Nah Waktunya kita akan pergi ke layar paling atas Biar enaknya gitu ya Layar atas ini Alangkah bagusnya kalian gabungkan Nah ini jadi grup aja ya bro Yang semuanya nih Oke Kita pergi ke layar paling atas Kita tahan shift Klik ini Nah Dan apabila sudah seperti ini bro Kita tarik kesini Nah ini Ada grup Nah Kita tarik kesini ke grup ini Atas Nah Jadi seperti ini Jadi ke grup 1 Nah apabila dibuka Akan muncul seperti ini ya Hasil editing kita ini Kita tutup dulu ya bro Nah Ini kan Enak gitu ya Dilihat ya Biar rapi gitu ya bro Biar agak Terotak atik Oke Kita sedikit memanipulasi Sedikit ya bro Disini kita akan memanipulasi Menambahkan Yaitu Bagian topi Di Atas kepala saya Karena disini Saya tidak mempunyai topi Ya Mungkin ya Seperti ini ya bro Oke Kita seperti biasa Kita pergi ke layar Paling background ini Paling bawah Kita double klik dulu ya Kita buka kuncinya ini Karena ini masih terkunci Kita buka saja Nah gemboknya Menjadi layar 0 Nah apabila sudah seperti ini Perlu kita klik W pada keyboard kalian Untuk memunculkan Quick Selection Tool Seperti biasa Iltis ambil scroll mouse Dan Kita seleksi bagian Nah Bukan wajahnya Kita bagian Ini Bagian apa ininya Nah ini Topinya saja Karena kita akan Meminjam topi Si Natasha Willow Gunanya boy Nah kita beli Pergi ke sini Untuk menambahkannya Nah Oke Dan apabila sudah Seperti ini bro Ya ini Biarkan dulu ya Biarkan saja Kita pergi ke Move Tool ini Kita Ctrl J Pada keyboard kalian Untuk memunculkan topi Untuk memunculkan Hasil copy Atau copy paste Kita Ganti dulu layarnya Disini Nah kita ganti Nama dulu Yaitu Namanya Topi Nah kita beri nama topi Seperti ini Kita tarik saja ya bro Nah seperti ini Kita pergi ke Layar paling atas Kita tarik ke layar Paling atas ini Nah bukan disini Kita Tarik Ke layar paling atas ini Nah Oke tergabung Dalam sini topinya Dan Topinya kita tarik lagi Kesini Kita masukkan dalam group Udah ya Kita tarik kesini Nah bro Dan apabila sudah Seperti ini bro Kita mainkan Waktunya Nah kita sedikit Memanipulasi sedikit ya bro Nah ini Kurang rapi ya bro Topinya Dan kita akan Menghapus sedikit Bagian-bagian Topinya ini Kita klik E pada keyboard kalian Untuk memunculkan Eraser tool Seperti tadi Aku akan menggunakan Hardron Brush Preset Kita perbesarkan Brushnya Menggunakan Tutup kurung Seperti ini Nah bro Kita rapikan Dikit-dikit saja Nah bro Dan apabila sudah Seperti ini bro Waktunya kita sedikit Memanipulasinya ya Kita ctrl T Pada keyboard kalian Nah disini Kita perbesarkan dulu ya Nah topinya Kita sesuaikan Dengan kepala saya Disini Yap Dan apabila sudah Seperti ini bro Waktunya kita akan Menduplikat lagi Kita ctrl Jadul ya Topinya Nah Dan kita Hilangkan dulu Layar copy Ini ya Topi yang ini Udah di copy paste Kita otak-atik Topi yang di bawah Ini ya dulu ya Kita sedikit Eraser tool Dikit ya Disi bagian ininya Nah Seperti ini bro Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Yap kita oke dan kita ke layar topi kita kontrol T juga kita gepengkan seperti ini nah biar enggak terlalu mana banget ya mengganggu gitu ya Oke seperti ini brandnya kita turunin nah kita tutup seperti ini seperti ini dan apabila sudah sepertinya bro kita pergi ke layar ini kurang ketengah lagi di sini nah kita tambahkan lagi di sini brushnya karena ini masih ada sedikit noda-noda yang tidak bagus ini bro nah oke dan apabila sudah seperti ini bro ke kelihatan mantep tapi hasilnya bro nah dan apabila sudah seperti ini bro kita sedikit memberikan efek bayangan di kepala saya disini bro karena ini masih kurang mantep ya karena enggak ada bayangan bensinya dia bayang topinya ya kita pergi ke mana lagi ini ke layar paling bawah ini ini topi kopi ini kita pergi ke sini ke create anila your nakit tarik paling bawah nah seperti ini kita tukar posisinya kita kita beri nama yaitu aduh dulu ini dan kita beri nama bayangan aduh ini kesalahan ketiknya bayangan topi kurang lebih seperti ini bayangan topi kita klik B kita untuk pada keyboard kalian memunculkan brush tool kita perbesarkan brushnya menggunakan tutup burung dan jangan lupa kalian ganti seperti ini menjadi hitam nah seperti ini hitam pekat dan opasitinya kalian kurangin aja sekitar ya sekiranya bisa membuat bayangan nah bro di sini kita di sini bro kita berikan efek bayang-bayangan nah dikit nah seperti ini Oke seperti ini bro hasilnya dan apabila sudah seperti ini bro hasilnya ya mantap ya bahwa nah oke dan apabila sudah seperti ini bro kita sedikit memberikan efek lagi ya Bro di sini nah kita tutup dulu ya ini grupnya nah kita akan memberikan efek lagi di luar grup ini kita berikan efek ke create new file adjustment layer ya kita berikan efek sedikit nah yaitu pattern nah pattern juga tapi kita kurangin lagi peternya di sini sekitar berapa ya sekitar eh di empat persen aja ya kita jangan terlalu banyak dan kita akan memberikan efek sini yaitu Vibrance juga kita pergi create level adjustment layer kita gunakan efek Vibrance biar agak sedikit membulkan ya oke nah sepertinya apa ya saya lupa namanya ya kayak sedikit aku amarin dikit ya kalau lebih seperti ini apabila kalian tajamin seperti ini enggak bagus jadi hasilnya kita kontrol Z aja jadi disini saturasinya kita ke setting ini menjadi nol persen dan Vibrance nya jadi minus 6 dan boom seperti inilah bro hasil editing kita hari ini ya Bro yaitu memanipulasi foto bersama Natasha Wilona Iya ini saya lupa nama dimana ini yang kalau enggak salah di Italia ini negara namanya nah manipulasinya ya oke intinya manipulasi ini bukan dengan manipulasi background belakangnya ini tapi ini manipulasi ke artisnya langsung ya Bro dengan manipulasi backgroundnya juga ya kurang lebih seperti ini Bro mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja ya Bro bagi kalian yang pengen request tutorial seperti ini atau edit foto subscriber nah kalian bisa langsung saja ke Instagram saya di atris.gr.y underscore atau ke kolom komentar YouTube saya yang di bawah ini ya Bro nah kalian bebas request apapun nah mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja ya Bro terima kasih banyak telah menonton video ini semoga bermanfaat dan selanjutnya saya sedangkan kepada Ahmad Rizky nah Bro seperti itulah tutorialnya gimana Bro bagus kan Bro mungkin tutorial kali cukup sampai di sini saja Bro terima kasih banyak telah menonton videonya Oh ya bagi kalian pengen request tutorial seperti ini atau edit foto subscriber kalian bisa langsung saja ke Instagram saya di atris.gr.y atau kolom komentar YouTube saya yang di bawah ini Bro nah seperti biasa saya ingatkan kembali kepada kalian sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment and subscribe dulu channel ini biar berkembang untuk kedepannya dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami saya Ahmad Rizky pamit undur diri see you next time style creative selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!